hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di channelnya Iki Cadya nah dari banyak kalian semua banyak kali yang bilang Bang kok saya bermain game setelah update kok saya mengalami lag bang dan ditambah juga saya mengalami ya patah-patah dan tiba-tiba nge-freeze pada 5.5 dan banyak kali yang berkomentar di kolom komentar seperti ini cuy karena kan MR telah melakukan update yaitu update patch melisa cuy ya dan banyak kali yang bilang kok ses game mobile Legends itu makin lama makin besar nah jadi itu yang mengaruhi pada performance dalam inggamenya semakin besar game mobile jen apalagi HP kentang ya semakin nge-lag cuy ya bermain game mobile Legends mengingat size game mobile sekarang udah sampai 5gb-an setelah update-an pada patch Malaysia ini Oke sebelum langsung next ke pembahasannya langkah bengkong-bengkong tombol subscribe terdahulu bantu share channel ini agar ramai dengan orang sopasi juga jangan lupa klik tombol notifikasinya cuy ya aku dapat video kemarin dan video tiap harinya cuy ya dan disini kita langsung aja untuk ke pembahasannya jadi di video ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi lag dan patah-patah setelah update yang dimanakan sekarang kita telah berada di patch melisa cuy ya dan dimana juga kan MR telah melakukan update ya tepatnya tadi siang cuy ya Nah jadi sekarang game mobile jen itu udah besar banget guys ya bisa sampai 5gb nanti kita cek ya sesudah melakukan cara ini dan sebelum melakukan cara ini dan sensasinya apakah like apakah tidak dan kita nanti langsung aja ke pembahasannya cuy ya jadi sini saya akan menjelaskan sedikit kan di setiap hero hero ini ada yang namanya itu efek animasi cuy ini seperti hero terbaru kita itu hero Melissa cuy ya ini kan setiap satu hero atau satu skin disini mempunyai efek animasinya tersendiri nih bisa kalian lihatnya efek animasi itu apa sih Bang ini efek animasi itu yang goyang-goyang ya seperti ini cuy ya ini dia ada efek animasi bergerak gitu cuy ya Nah jadi ini membuat performance in-game clan ya bayangkan aja satu hero tuh kan mempunyai skin ya paling banyak ya banyak banget cuy ya apalagi hero game mobile nya sekarang udah sampai 100 lebih dan setiap satu hero nya mempunyai skin dan setiap satu skin itu mempunyai efek gerak animasinya dan ini yang memakan HP internal baikpun RAM kalian yang menjadi lag dan patah-patah cuy jadi di video kali ini kita akan menghilangkan yang namanya itu efek animasi ini ini dijamin menghemat HP kalian baik RAM baikpun internal dan ini juga dijamin tidak akan kawan-kawan bermain game no jentam lag cuy ya jadi ini adalah cara ampuh untuk mengatasi lag dan patah-patah setelah update jadi disini nanti kita akan menghapus yang namanya itu efek animasinya ini cuy oke jadi kita langsung aja cus ke caranya yang pertama itu kawan-kawan butuhkan itu hanyalah aplikasi zat archiver ini kan adalah aplikasi game mobile jennya kita keluarkan aplikasi game mobile jennya sisakan aja yang aplikasi zat archiver cuy ya Nah jika sudah kita ke memori perangkat dulu kita Android kita ke data disini kita cek berapakah CS game mobile jen setelah melakukan cara ini dan sebelum melakukan cara ini jadi kita cari disini baca itu.com mobile legends nah ini cuy ya bisa kita klik tahan agak lama agak 2 detik atau 4 detik dan cari disini baca informasi nah jadi sebelum kita melakukan cara ini CS game mobile jen kita itu hampir 5 gigabitan jadi kita gedampkan aja CS game mobile jen kita itu 5 gigabitan cuy ya sebelum melakukan cara ini dan sesudah melakukan cara ini kita tengok aja cuy ya kita ke memori perangkat dulu dan cari maka kawan-kawan mendown file dari channel ini untuk file-nya ini saya letak di pin komentar dan untuk cara melewatinya itu ada kok di pin komentar juga jadi disini bacanya cara mengatasi lag dan patah-patah mobile jen dan ini kita klik sekali disini baca menu extract memori perangkat Android data dan disini kita esak disini cuy ya jadi untuk pengesekan itu yang pojok kanan paling bawah yang ada logo tanda panah ke bawah ini jadi kita klik sekali kan disini baca seperti ini kawan-kawan cek saja atau kawan-kawan centang ini lakukan kesemua file dan ganti nah jadi disini kita tunggu sebentar jadi ini dijamin kawan-kawan bermain game mobile jen setelah melakukan cara ini dan simak video ini kawan-kawan bermain game mobile jen lebih lancar lagi tanpa lag tanpa patah-patah baik 5 vs 5 in game rangkat dan lain-lain itu tidak akan ngelag sedikitpun dijamin 100% cuy ya oke jika sudah disini kita cek klik dulu tarikan CS game lujen kita 5 gigabitan Apakah setelah melakukan cara ini akan menjadi berapa gigabit jadi kita scroll kebawah kita cari yang seperti tadi.com mobilejens kita tahan minimal tiga detik disini dapat channel informasi tadi kan CS game lujen kita sebelum melakukan cara ini adalah 5 gigabitan dan CS game lujen kita sekarang ini udah 2 gigabitan cuy jadi disini bisa dibilang kawan-kawan menghemat HP internal baikpun ROM yaitu sekitar 3 gigabitan cuy ya jadi ini sangat bagus banget untuk user HP kentang Oke kita langsung aja cus ke game mobile jen atau login ke dalam game mobile jennya seperti yang saya bilang tadi disini kita menghilangkan yang itu namanya efek gerak animasinya doang ya dan untuk yang lainnya itu tidak berpengaruh baik event dan lain-lainnya ini ini adalah patch terbaru kita yaitu pada patch melisa cuy nah jadi sini kita login ke dalam game mobile jennya terlebih dahulu nah bisa kalau lihat di sini ya di sini tidak terpengaruh sedikitpun baik event baik event-event terbaru baik apa cuy ya baik Starlight nih eventnya tidak terganggu cuy ya Starlight juga tidak terganggu nah jadi disini seperti yang kita bilang tadi awal kita menghilangkan efek animasinya jadi untuk lobby dia emang bulat cuy tapi untuk pertandingan in-game baik ranked klasik arcade browel mayhem dan MCL dan lainnya itu hero nya tidak ada yang bulat sedikitpun jadi yang bulat ini hanyalah untuk bagian lobby saja cuy jadi ini ya untuk lobby aja cuy yang bulat tapi untuk skin dan emot event Starlight dan lainnya itu tidak ada yang bulat sedikitpun Oke seperti yang kita bilang tadi kita hanya menghilangkan efek animasinya aja jadi untuk lobby dia emang bulat tapi untuk 5.5 baik ranked browel mayhem MCL dan yang lainnya cuy ya arcade ini tidak ada yang bulat sedikitpun jadi disini kita tes saja di bagian klasik untuk membuktikan ini lobbynya emang bulat cuy nah jadi disini kita menggunakan skin funny saya menggunakan skin funny bloody of keyboard cuy ya Nah jadi disini untuk lobbynya memang bulat tapi disini nah bisa lihat disini cuy ya kita menggunakan skin funny aspiran cuy ya Nah jadi disini kita bisa kawan-kawan lihat untuk lobbynya memang bulat tapi untuk pertandingan in-game 5.5 tidak ada yang bulat sikitpun nah baik suara baik yang lainnya itu tidak ada yang bulat sikitpun cuy ya Nah bisa kawan lihat disini oke untuk bagian recall juga tidak ada yang dihilangkan untuk emot dan suara hero tidak ada yang dihilangkan Oke jadi sampai disini saja videonya see you next video bye bye Yeah 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 Terima kasih telah menonton!